Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sih, ini salah satunya ini dulu ya? Ini salah satunya, karena Setter Strong juga baru kedua kalinya nih kayaknya untuk Mr. Kokom Ya udah langsung aja, satu, dua, tiga Ini yang, oh dari kisah sebenarnya Oh berarti ada yang sedih-sedihnya ini yang Gitu Ini siapa nih? Ini oleh Irvam ya Itu berbesar juga ini Aku... Mereka boleh main main sambung ngaji tau Mereka main main pagi lepas tu Bagus ini Dia ini, dia bully Ming, dapat sambung ngaji mana? Aku ada lah, dua tiga tahun tak boleh Tapi aku pilih UMK kot, Universiti Malaysia Kelatek kot Kamu dah? Aku? Aku dekat-dekat ni je You acting amat je You acting empty artiku bro Tak ada allow way aku belakang gitu kan? Gana aku lagi Aku, overseas, London Boleh? Aku Aku Bersama dia tanya hari awaknya Ngaji tak berapa mana Gak marah bila dia tunggu mu lagi Ya Allah Tak apalah bro Rezeki masing-masing Gula lah, ngaji Pak Baru Mana tahu Allah nak beri aku rezeki lebih Di masyarakatnya Ini dia tuh berbesar semua Kolaborasi Amung Butoh Kita lihat tengok depe gak? Maaf aku Tak berasa ya Buat ke dia Aku Jual kepe Kamu ini memang tak ada bahasa depe ya? Eh Kamu nak terah ambil aku ya Oh Tak sedih aku lah Hujur aku ulang Banyak lagi Banyak lagi Bulu hak piti Aku free ya Aku free ya Aku free Sebagai tanda Minta maaf aku Aku free ya Eh siap Uplah Ini Mau juga Rancis Astaghfirullahaladzim Jangan Kita makan makanan yangmu juga Nanti bodoh Pak anak cucu aku Astaghfirullahaladzim Wah ini ketemu sama Wester kau pun Bagus ya lakonan mereka Sedap anak nih Lebih jauh Aku tahu kau tengah marah Yalah aku tak marah kan Kau sendiri pula tuh Tapi kan Kalau kau boleh gunakan kemarahan tuh Untuk jadi pembakasan mat kau Untuk jauh lebih berjaya daripada dia Dan kau akan jauh lebih baik Hmm Satu tahun kemudian Eh lamung Lamung tak jumpa Mana mu semak-semak ay Mari intervju ke je Kau penikir ni bah Hei alu Mana nampak alih Alih Tahun lepas aku jumpa ya Dia akan kepek pun Dia akan kepek pun Oh Gak apa Kayaknya Eh gua alih Ketemu temen-temennya sendiri Pasti alih Hmm Jadi bosnya Duduk Eh itu keripiknya Atau Ah 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 Maafkan saya, panggil saya Encik Alif Irfan. Bersama saya. Dia yang sekolah sampai London ke? Afiq Jeffery, graduan dari University of London. Mari saya tak kerja dengan budak jual kepuk tapi jalan. Silakan jawab. Hei, kamu maaf sini ya? Ya, betul pun ini. Kita dalam sesi interview. Jadi, buatnya formal. Okey? Okey. Tapi, mungkin kamu bodoh saja. Astaghfirullah. Eh, tak lupa. Tahu jika. Kamu dengar sini, Afiq Jeffery. Rezeki ini datang dari Allah SWT. Bukan dari segulung ijazah. Bukan dari segulung ijazah. Bukan dari segulung ijazah. So, kamu jangan pernah hino. Orang yang tak lulus dalam pelajaran. Sebab rezeki ini Allah bagi masing-masing. Segera kaya anjing tepi jalan-nyal. Allah bagi rezeki. Ni kaya kita pun tak. Manusia yang berakan. Merkah kita di sekolah bukan untuk masa depan. Jadikan setiap cacian dan perlian yang kita terima sebagai Pembakar. Wow. Para studi terbaik. Dan menjadi orang-orang yang berjaya. Masih lagi mengganggu? Perlukan extra income? Jangan ada pendapatan bersama Crunchies. Crunchies. Sertai kami sekarang di Facebook dan Instagram. Oh, iklannya Crunchies. Crunchies. Oh, aduh. Ternyata itu videonya. Bagus tuh untuk membakar semangat. Saya kira video lucu. Video motivasi ternyata. Iya, motivasi. Oke, oke. Istri Koko ini banyak videonya. Beragam memang. Kemarin ditonton kan video lucu. Ah, lucu, lucu, lucu. Ini motivasi. Motivasi. Jadi memang ini sih. Tadi malah saya kira dia pas ditanya sekolahnya kemana. Mau jawab. Ga jawab. Terus nanti tiba-tiba dia ternyata terima di sekolah bagus gitu. Ternyata memang ga sekolah dia. Tapi akhirnya jadi bos. Iya. Jadi memang ada pengusaha Indonesia juga. Yaitu Bob Sadino. Mungkin temen-temen tau ya. Udah meninggal si apemahumnya. Itu dulu juga prinsipnya begitu beliau. Jadi katanya dia orang bodoh itu ngelamar kerja dimana-mana ga diterima. Akhirnya dia menciptakan pekerjaan sendiri. Dan ketika pekerjaannya sudah besar. Ya kan. Perusahaannya sudah besar. Akhirnya orang-orang yang pintar ngelamar ke perusahaan dia. Dan akhirnya orang bodoh menjadi bosnya orang-orang pintar. Nah itu. Itu prinsipnya Bob Sadino. Ada cerita-cerita seperti itu ya. Ya memang seperti itu. Ya itu persis seperti alur cerita ini tadi gitu loh. Ini memotivasi lah ya buat yang nonton. Itu aja temen-temen. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Iya. Buat temen-temen yang mau request-request silahkan komen di kolom komentar. Kita butuh asupan-asupan yang apa ya. Yang lucu-lucu lagi. Tapi untuk film kita ini dulu. Skip dulu. Sampai nanti strike-nya hilang ya. Karena kemarin bener-bener lumayan shock lah. Kena strike. Itu harus sampai September temen-temen hilang ya. Nah itu. Tapi kalau kayaknya film-film klasik itu masih bisa ya. Kalau mau request film klasik nggak apa-apa deh. Film klasik itu contohnya kayak film-film. Ya film-film sejenis gitu. Yang gambarnya maksudnya masih hitam putih gitu loh. Ya udah lah. Ya. Nanti kita sambung lagi. Iya. Untuk video-video yang lainnya. Iya. Pokoknya komen aja lah di kolom komentar. Mau request apa. Atau DM di Instagram. Nanti kita cari video ini. Iya. Ya udah segitu aja untuk video kali ini. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.